Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami adalah nomor 3 dari malah 13.3 akan dipakai bagaimana cara dipakaikan kaitan pada malam. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan dipakai untuk dipakai kepada segera. Langkah pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakai pada bagian kepala. Bagian badan, dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 5, atau yang berbadan besar akan memakaikan 7 helai kain. Langkah kedua, hamparkan kain basahan. Langkah kedua, hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek dari kain yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu hamparkan lagi helai kain. Kemudian, timpa kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah. Karena jenazahnya wanita, siapkan kerudung yang akan dipakai oleh jenazah. Hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju untuk jenazah. Lalu, letakkan kain tersebut sebagai penutup alat kemaluan. Pakaikan baju kepada mayat. Pakaikan jilbab kepada mayat perempuan. Gunakan kain tersebut untuk menutupi kemaluan jenazah. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah menggunakan kain dengan helai perhelai. Setelah itu, ikat tali pada bagian kaki. Lengan dan kepala jenazah. Setelah jenazah dibalut dengan kain.